S.A.S. Special Air Service atau biasa disingkat S.A.S. adalah unit pasukan khusus Angkatan Darat Kerajaan Inggris. S.A.S. didirikan pada tahun 1941 sebagai resimen dan kemudian dipentuk kembali sebagai korps pada tahun 1950. Unit ini bisa melakukan sejumlah misi rahasia termasuk pengintaian terselubung, antiterorisme, aksi langsung, dan penyelamatan Sandra. Banyak informasi dan tindakan mengenai S.A.S. sangat dirahasiakan dan tidak dikomentari oleh pemerintah Inggris atau kementerian pertahanan Inggris karena sensitivitas operasi mereka. Korps ini mendapatkan ketenaran dan pengakuan dari seluruh dunia setelah melakukan misi penyelamatan atas semua Sandra, kecuali satu Sandra yang ditahan selama penghubungan kedutaan besar Irak di tahun 1980. Dan berikut ini adalah sejarah pembentukan dan pengalaman tempur S.A.S. selengkapnya. Special Air Service merupakan sebuah unit Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia Kedua yang dibentuk pada bulan Juli di tahun 1941 oleh David Stirling dan awalnya disebut Detachment L. Dalam suatu kampanye militer pada Perang Dunia Kedua, Inggris mencoba menipu blok poros agar mereka berpikir ada resimen penerjun payung dengan banyak unit yang beroperasi di medan perang, padahal itu adalah tipuan. Hal itu dimaksudkan agar pasukan komando bisa beroperasi di belakang garis pusuk dalam kampannya di Afrika Utara. Unit baru ini awalnya terdiri dari 5 perwira dan 60 paket lainnya. Misi pertamanya terjadi pada bulan November tahun 1941. Mereka melakukan penerjunan untuk mendukung operasi tentara salib dan karena perlawanan Jerman, juga karena kondisi cuaca yang buruk, misi itu berubah menjadi pencana. 22 orang atau sepertiga dari anggota unit terbunuh atau ditangkap. Akan tetapi pada misi keduanya, mereka sukses besar. Mereka menyerang tiga lapangan udara di Libya dan menghancurkan 60 pesawat, tapi mereka kehilangan dua anggota dan tiga jeep. Kemudian pada bulan September tahun 1942, detasmen L ini berganti nama menjadi SAS-1, yang pada saat itu terdiri atas empat skuadron Inggris, satu Perancis, satu Yunani, dan bagian Foulboot. Pada bulan Januari tahun 1943, kolonel pembentuk SAS, David Stirling, ditangkap di Tunisia. Kemudian Paddy Main, menggantikannya sebagai komandan. Pada bulan April tahun 1943, SAS angkatan pertama dibagi menjadi dua skuadron, yaitu skuadron penyerangan khusus di bawah komando Paddy Main, dan skuadron perahu khusus ditempatkan di bawah komando George Jellicoe. Skuadron penyerangan khusus bertempur di Sicilia dan Italia bersama dengan SAS angkatan kedua, yang telah dipentuk di Afrika Utara pada tahun 1943. Lalu skuadron perahu khusus berperang di Kepulauan Aigen dan Dodequenis sampai akhir perang. Kemudian pada tahun 1944, Brigade SAS dibentuk dari SAS Inggris ke-1 dan ke-2, SAS Perancis ke-3 dan ke-4, serta SAS ke-5 Belgia. Dan brigade tersebut ditugaskan pada operasi parasut di belakang garis Jerman di wilayah Perancis dan melakukan operasi untuk mendukung kemajuan sekutu melalui Perancis dan akhirnya ke Jerman. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1942, Hitler mengeluarkan perintah komando dan akibatnya, anggota unit menghadapi bahaya tambahan, bahwa mereka akan dieksekusi secara ringkas jika ditangkap oleh Jerman. Lalu pada bulan Juli tahun 1944, setelah operasi Bull Basket, 34 pasukan komando SAS yang ditangkap, dieksekusi oleh tentara Jerman. Dan pada Oktober tahun 1944, setelah operasi Leuton, 31 komando SAS yang berhasil ditangkap, dieksekusi oleh tentara Jerman. Kemudian pada akhir peran, pemerintah Inggris merasa tidak lagi memerlukan pasukan berkemampuan seperti SAS dan membubarkannya pada 8 Oktober tahun 1945. Namun di tahun berikutnya, diputuskan ada kebutuhan untuk unit komando penetrasi jangka panjang dan resimen SAS baru akan dinaikkan sebagai bagian dari tentara teritorial. Pada tahun 1950, sebuah skuadron yang 21 SAS ditugaskan dalam perang Korea. Setelah 3 bulan pelatihan di Inggris, mereka diberitahukan bahwa skuadron SAS sudah tidak lagi diperlukan di Korea. Dan karena itu, mereka mengajukan diri untuk bertempur di Malaya. Setibanya di Malaya, mereka dikomendoi oleh Mike Calvert yang membentuk unit baru bernama Malayan Skots. Sejak berdugas di Malaya, anggota dari pasukan regular 22 resimen SAS telah mengambil bagian dalam patroli pengintaian dan misi penggerbakan skala besar dalam perang Jebel Akhtar di Oman dan melakukan pengintaian rahasia dan patroli pengawasan serta beberapa misi penggerbakan skala besar di Borneo. Satuan pasukan khusus Inggris ini bisa dikatakan sangat kenyang dengan pengalaman. Mereka juga pernah terlibat dan berperan di Irlandia, Pulau Bebel, Perang Kosovo, Perang Teluk, Perang Afganistan, dan Perang Saudara di Libya. Dan ternyata tentara Indonesia pernah berhadapan langsung dengan tentara SAS ketika SAS berperang melawan tentara guerrilla yang didukung oleh Indonesia selama masa konfrontasi Indonesia-Malaysia di Kalimantan antara tahun 1963 sampai 1966. Dan Bravo Paskas TNI AU diberitakan dibentuk dan direkrut berdasarkan modal unit SAS ini. Terima kasih telah menonton!